Intro Hai semuanya kembali lagi bersama update stadion Update Jakarta International Stadium hari ini Yang mana adanya sesi latihan Persija Jakarta Sebelum latihan buka bersama dulu Ini dia saat klub Persija melakukan sesi latihan di lapangan Jakarta International Stadium Mungkin ini pertama kalinya klub memakai fasilitas stadion tersebut Bisa kalian lihat masih terdapat bayangan karena kapasitas lighting hanya 500 luk Hal ini sudah sesuai standar untuk tempat latihan Ini dia pengaturan tiang lampu untuk tempat latihan Ini yang pertama ada 4 tiang lampu dengan jarak sekitar kurang lebih 80 meter dan juga tinggi 22 meter Ini tipe yang kedua Tingginya 15 meter hingga 18 meter dengan jarak antar lampu yaitu 30 meteran Dan terdapat 8 lampu Ternyata setelah Persija latihan ada sesi latihan Timnas Indonesia Untuk Laga FIFA Matchday melawan Burundi Timnas berlatih di lapangan sebelahnya dari Persija Ini adalah kondisi perawatan rumput di dalam stadion Terlihat rumput terus dirawat Agar semakin bagus Perawatan berupa watering dan juga penempatan grawlecting Agar tetap menjaga pertumbuhan rumput hybrid di area atap yang tertutup Jakarta International Stadium menggunakan rumput hybrid Ini adalah rumput hybrid pertama yang diinstal di Indonesia Jakarta International Stadium memiliki kapasitas yang cukup besar Hampir 82 ribu penonton Ini dia suasana di dalam stadion Terima kasih telah menonton! Hai abone olmayan Terima kasih.